Halo guys masih bersama saya Kang Asep di channel YouTube Giana Motorspeed GMS STG 69 pada kesempatan hari ini saya ingin mengukur tutorial mengukur ketebalan Packing Head Satria FU ini Packing Head Satria FU guys ini masih standar guys ada tiga lembar tuh guys masih tiga lembar guys kelihatan nggak guys masih tiga lembar guys Coba kita ukur ya guys berapa tiga lembar ini guys set kita matiin guys keras guys gimana ngukurnya guys gini kalian nih guys ini tinggal tiga lembar segini guys kurang lebihnya nol koma berapa guys ini berapa nih guys 0,9 guys ternyata tiga lembar ini 0,9 guys ini kalau dihitungnya dari sini guys cuman ini kan masalahnya ini ada gelombangnya guys disini guys ini disini tuh ada gelombangnya nih ini tuh kayak bergelombang nggak rata guys yang ini ini rata nih rata ini ujungnya juga agak bergelombang guys kalau ininya enggak mungkin ini buat tahanan guys jadi misalkan ini kan dari piston ya guys eh gini ya eh gimana sih gini tah oh gini guys nah pistonnya ledak nih luar kesini ya guys duk mungkin ini ketahan sama yang cendolanya ini guys ini yang gelombangnya ini mungkin ketahan jadi enggak sampai bocor kesini enggak sampai bocor ke oli gitu sama kesini ini oli guys nih jalur oli kesini nih ini ada kayak bekasnya nih ini jalur oli guys ini jalur oli di di blok silinder guys kalau ini jalur oli eh yang ini ini jalur dari blok silinder guys kalau ini yang kearah ke head head silinder guys jadi bolak-balik nih ada oli guys ngalir kesini cuus gitu ya buat pendingin kayaknya pendingin mesin gitu menini bergelombang guys ini tiga lembar ini tadi kurang lebihnya 0,9 guys coba kita kadangkan orang kan buat naikin kompresi dilepasin satu pakingnya guys kita lepas aja guys Ayo kita ukur satu-satu guys keras guys ya apa ya ntar saya ambil pisau dulu guys nih guys cara ngebukanya gini guys ternyata pantasan tadi susah ya ini ada kelingannya guys nih kelingan nih dua dua biji nih guys ini kita lepas guys pakai pertama-temanya pakai pisau guys nih pisau ini cokel aja dikit-dikit guys gini nih nah tak tak sampai ini kebuka semua guys nih kan ini sampai kebuka pakuannya kita cabut pake tang guys kita cabut pake tang pelan-pelan kenceng ya nggak papa guys lah kalau kenceng ya tuh kan lepas guys buang dah kesana tuh nah gitu nah ini satu lagi guys satu lagi nih ambil dari sini berarti guys tadi udah dicongkil pakai pisau guys tuh lepas guys kunciannya nah buang kalau udah lepas gini kan enak guys kita buka guys ada tiga lembar guys ada tiga lembar ini tuh kan guys lepas kan nah ini paking yang pertama guys ini yang menuju ke silinder head silinder head guys kita simpen guys ini ke silinder head nah ini yang di tengah guys di tengah nih nah ini tengah guys tengah nih kita lepas lagi guys lepas susah guys susah guys nih guys ininya dicukil pake pisau aja pelan-pelan guys nih pake pisau cutter guys set sampai muter kesini soalnya kalau di benyeng-benyeng nantinya melengkung guys harus pake pisau guys tapi pelan-pelan guys ini tipis lepas banget tuh kan lepas guys nah kalau udah lepas gini nah ini ini yang tengah guys ini yang tengah kita pisahin aja yang tengah mages sini ya ikan tadi kayak gini ini menuju ke blok berarti kayak gini guys ini ke blok nih yang atas ini yang ujungnya guys yang bertemu blok guys tuh guys ada gelombangnya coba bedanya ini apa semangatengah guys yang tengah ternyata rata guys rata nggak ada gelombangnya guys tuh ada guys kalau ini ada tuh kan ini ada gelombangnya guys ini nggak ada ini rata nih guys ada gelombang pinggir apa tengah itu nggak ada guys kalau ini mah dua-duanya ada guys cuma kalau ini kan kembung guys gelombangnya kalau ini mah legok guys ke dalam tuh ini juga sama guys ini melembung ini legok guys ini dua-duanya guys kita ukur aja guys pakai pernier kali aliasi sigmat alias jangka sorong ini namanya ada tiga tapi bendanya satu guys ini saya waktu sekolah kata guru kayak gitu guys nah ini kita ukur guys yang tipis ini yang nggak ada nggak ada gelombangnya guys yang tengah ini kita ukur berapa ya Tolong bantu ya Tolong bantu prok-prok-prok jadi apa Oh ternyata ini guys ukuran segini guys Oh nggak kelihatan ntar saya cabut guys gini guys gak fokus ya 0, kurang lebih 0,4 guys tuh guys ini tadi ngegeser kali dikit ya ini kurang lebihnya tadi 0,4 guys 0,4 yang tengah guys yang tengah 0,4 yang ini berapa guys saya ukur lagi berapa ya ini bergelombang sih guys tapi kayaknya sih sama aja kalau dihitung gelombangnya jangan ya tapi ya kalau diteken nanti dia rata berapa guys bisa juga guys sekarang HPnya 0,4-an guys berarti ini tiga-tiganya nanti 0,4 guys sama aja guys ini juga semuanya 0,4 guys oh guys jelas kan uh nggak fokus nggak fokus HPnya bagus ya ayoo dan Tolong bantu ya Tolong bantu ya biar fokus prok-prok-prok jadi apa bret nggak fokus juga guys gimana ini guys wah apa ya guys HPnya guys ini gimana guys gila guys dari sini nggak kelihatan guys ini 0,4 guys tuh kan berarti sama aja guys ukurannya tiga-tiganya nih cuma perbedaannya itu tadi yang ini mah rata guys yang tengah yang ini mah dua-duanya bergelombang guys udah tau ntar ini udah rusak lagi ya guys aduh gimana guys ini guys saya nggak bisa pasang tiga lagi guys ininya udah dihancurin telinganya guys eh entah saya pasang satu biji aja guys dicoba siapa tahu mantep ke semoga aja guys doain aja ya guys biar kenceng ini kalau beli lumayan ini namanya bengkel ngirit guys ini cuma buat ini aja dipelajarin malah dirusak ya guys ini ori lagi guys hehehe ya udahlah nggak apa-apa guys dicoba aja satu lembar yang pakai yang mana ya coba pakai yang lurus aja guys soalnya kalau yang ini takutnya ntar malah ini keluar kompresinya lewat yang bolongan kembung ini guys tuh ini cembung ke dalam takutnya bos mempos dah kentutnya kesini hehehe udah ini aja ntar dipakai guys ini disimpan hehehe udah segitu aja guys ya kalau misalkan ada yang salah salah ya saya minta maaf ya guys nama juga lagi belajar juga sama aja sih saya tutorial yang gini ya hitung-hitung berbagi ilmu juga buat orang-orang biar bermanfaat juga sih kan banyak yang nanya bang berapa sih ukurannya ini tool ketebalannya kok pada dilepas jadi satu lembar berapa emang tiga-tiganya ya saya ukur sekarang ya guys jadi sekarang tahu kan ternyata tiga-tiganya ini ini dihitung kurang lebihnya 0,9 mili guys tiga-tiganya kalau satunya berarti 0,4 guys kok aneh ya bisa segitu ah ya udahlah paling ukurnya segitu guys ya guys segitu aja ya guys ya jangan lupa like video dan komen juga ya guys jangan lupa subscribe biar berlangganan biar saya bisa membagikan tutorial-tutorial ilmu-ilmu tentang otomotif lagi ya guys biar lebih semangat gitu kalau ada yang subscribe banget ya guys segini aja guys assalamualaikum